Oh ternyata ini pertumbuhannya sangat cepat bisa dilihat dari jarak-jarak ruasnya pun ini lumayan panjang dan begitu pucuknya pun ini sangat aktif ya meskipun hanya rutin menggunakan pupuk ini tiga hari satu kali dan juga diselingi dengan pupuk Yara Yara Mila 1616 pupuk seimbang Bagaimana kelanjutannya simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat galing semuanya semoga selalu sehat walafiat ya dilancarkan setiap urusannya dilancarkan riskinya dan semoga kita semua selalu ada dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala amin berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rep ya sahabat senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat galing semuanya nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share tentang pohon anggur Lorano ya dan pupuk yang saya gunakan pupuk rutin yang saya gunakan sehingga pertumbuhannya ini lumayan bagus ya lumayan ngebut bisa dilihat dari jarak ruasnya juga sangat bagus daun-daunnya pun Alhamdulillah ini sehat dan pucuknya disini tentu saja ini sangat aktif ya sahabat meskipun tidak tidak terlalu aktif ya maksudnya tidak terlalu figur seperti yang lain tetapi kalau untuk pertumbuhan seperti ini ya lumayan lah lumayan bagus nah jadi ini adalah pohon anggur Lorano ya yang saya tanam beberapa waktu yang lalu cuman teknemnya kemarin hilang jadi ini kemarin saya sempat biarkan saya biarkan tumbuh liar bisa dilihat disini masih ada percabangannya nah ini baru saya pangkas kemarin bahwa saya baru saya rapikan ya untuk percabangannya ini kemarin cabangnya disini ada tiga ada tiga tunas tiga cabang sudah panjang kebawah disini juga ada tiga sama dan disini ada dua ya disini ada dua di bawah cuman yang ini saya hanya pelihara satu yang paling figur saja yang paling panjang sisanya ini kita buang cuman ini batang tuanya tidak kita buang ya kita biarkan saja siapa tahu nanti kita butuhkan ini untuk entres ya jadi seperti itu ini saya biarkan kalau yang kemarin memang saya buang karena saya hanya butuhkan satu saja yang figur pertumbuhannya dan yang daunya sehat ya nah ini awalnya rencana awalnya tadinya saya mau buat di sistem tralis ya sahabat untuk kerampatannya karena memang ada dua disini cuman yang ini masih tidak se figur yang ini ya nah jadi saya putuskan ini saya pelihara satu saja saya naikkan ke parah-parah nanti untuk berdampingan dengan varian perliadora ini jadi untuk pengumpukannya puputron ini memang mumpung masih pagi ya jadi kita akan lakukan pengumpukan sekaligus penyiraman karena waktu yang terbaik untuk melakukan pengumpukan dan penyiraman itu adalah di pagi hari ya sahabat oke kita akan coba sepir pupuknya jadi pupuk rutin ya jadi saya gunakan ini tiga hari sekali ya kemudian saya selingi dengan pupuk lain nanti saya akan spill pupuknya oke sebelumnya kita akan ambil dulu air ya kita akan ambil dulu air kurang lebih 1 liter 1 liter air mencampur pupuknya sudah kurang 1 liter ya sahabat oke nah jadi ini dia pupuknya ini adalah pupuk KB mix anggur ya yang di beberapa waktu yang lalu pernah saya spill produknya seperti apa dan harganya berapa bisa dicek di video sebelumnya ya dan ini juga kemarin saya gunakan untuk menyeburkan kembali ya pun anggur yang terkena setak alhamdulillah sekarang sudah subur kembali menggunakan pupuk KB mix ini oke kita akan coba kasih satu tutup sebentar susah nah oke kita akan kasih kurang lebih ukuran 5 mili ya jadi satu tutup botol ini ukuran 5 mili untuk pekatan A nya masukkan kita aduk-aduk sebentar kemudian karena ini tutup yang pekatan B nya kecil pendek ya jadi kita akan gunakan tutup yang sama yang tadi kita gunakan untuk memberikan pekatan B nya supaya dosisnya sama ya jadi 5 mili pekatan A dan 5 mili juga pekatan B kita campurkan dengan air 1 liter kita tutup botol kembali dan kita simpan di tempat yang terduk jangan terkena sinar matahari oke kita langsung aplikasikan saja ke tanamannya nah ini sudah kita aduk dan warnanya pun ini sudah berubah ya nah 1 liter ya 1 liter lebih dikit lah wajar ya 1 liter oke kita akan langsung aplikasikan ke tanamannya bismillahirrahmanirrahim jadi ini kita gunakan waktu pagi ya jadi waktu yang terbaik untuk melakukan pemupukan dan penyiraman itu sebenarnya pagi hari ya sahabat oke kalau dirasa masih kurang basah kita tambah lagi akhirnya karena yang kita lakukan bukan hanya sekedar pemupukan ya jadi kita sekalian melakukan penyiraman kita tambah lagi oke sebenarnya cukup ya nah jadi hanya seperti itu saja jadi caranya sangat mudah hanya menggunakan air 1 liter untuk melarutkan pupuk abemik pekatan A5 mili dan pekatan B5 mili dan untuk pupuk selingannya ini saya menggunakan Yara Mila Unique 16-16 ya jadi ini standar eh bukan standar ya seimbang pupuk MPK seimbang dari Yara Mila ya ini saya gunakan dosisnya itu satu minggu sekali satu sendok tetapi kalau yang ini tidak saya larutkan ya jadi ini ditabur jadi ini ditabur tapi kita akan contohkan saja untuk varian pohon yang lain ya jadi sebelum kita melakukan pertaburan lebih baik kita kasih dulu lubang ya sedikit lubang nah seperti ini kita kasih dulu sedikit lubang yang pastinya ini sedikit berjarak dari pangkal pohonnya ya kita kasih dulu sedikit lubang seperti ini kemudian tinggal kita kasih kurang lebih satu sendok seperti ini kemudian kita tabur di bagian lubang yang sudah kita siapkan tadi nah seperti ini jadi ini kan ada jarak nah disini pohon yang kita buat lubang di sebelah sini kemudian tinggal kita kubur kita pendam pupuknya seperti ini jadi dia tidak kabur ya saat kita melakukan penyiraman nanti sudah kita tutup kemudian tinggal kita lakukan penyiraman tinggal kita lakukan penyiraman nah sini juga sudah cukup sepertinya tinggal kita siram ini tujuannya kita kubur supaya pupuknya itu tidak menguap ya terkena silang matahari jadi kita tutup kita kubur dan supaya pupuknya tidak kabur saat kita siram nah seperti ini sahabat ini bisa kita lakukan dengan ditabur dan bisa kita lakukan dengan cara di larutkan seperti pupuk abemix tadi ya cuman kalau untuk topping jadi memang saya gunakan pupuk ya ramila ini hanya untuk topping ya jadi supaya tidak langsung diserap oleh akar dan dia akan lebih lama nanti untuk diserapnya saya lakukan tabur lah atau dipendam seperti itu ya kemudian tinggal saya siram jadi hanya seperti itu saja abemix saya gunakan sebagai pupuk utama dan ya ramila saya gunakan sebagai pupuk topping ya oke sobat mungkin sekian dulu ya video dari saya tentang pemumpukan pohon anggur Lorano ya hanya menggunakan pupuk abemix dan ya ramila dan alhamdulillah ini pertumbuhannya sangat bagus ya lumayan vigor dan pucuknya sangat aktif terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya jaga selalu kesehatan dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran